Kemudian beranjak ke hasil apsi for saudara ahli halaman 151 mengenai tonic immobility saudara ahli. Mohon bisa ahli jelaskan mengenai apa itu tonic immobility dan seberapa sering di dalam penelitian ahli hal ini ditemukan. Tonic immobility ini satu respon dimana seseorang di dalam situasi yang menegangkan, menakutkan itu justru responnya itu tidak melakukan apa-apa. Tidak berteriak, kemudian lari, tidak melawan itu adalah tonic immobility. Jadi mengapa terjadi hal seperti itu? Karena memang yang pertama ada satu situasi yang mengagetkan. Kemudian yang kedua ketidaksiapan dari situasi yang mengagetkan. Nah pada saat inilah kemudian respon-respon pada korban itu kebanyakan memang jadi terpikir kembali pada situasi, maksud saya pada kondisi kepribadiannya. Nah kepribadian tertentu itu memang bisa ke arah tonic immobility yang lebih kuat dibanding pada kepribadian-kepribadian yang lain. Nah pada kepribadian ibu PC ini memang berpotensi kuat untuk terjadi immobility saat terjadinya kekerasan seksual. Berrelasi dengan tipologi kepribadiannya. Jadi merespon rasa takut, merespon rasa malu itu membuat tidak bisa melakukan apa-apa. Ini mungkin diibaratkan seperti ini, kita berjalan di daerah yang sepi. Kalau dasarnya saya ini penakut, kemudian tiba-tiba ada suara tertentu, bukannya saya bisa lari, tapi justru saya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah kira-kira tonic immobility itu analoginya seperti itu. Apakah bisa dibilang bahwa pekunya seseorang tersebut merupakan menjadi survival mode seseorang tersebut dikaitkan dengan karakter? Iya betul, jadi respon itu ada yang fly, ada yang fight, ada yang freeze. Nah ini termasuk yang freeze. Termasuk yang freeze. Dan di dalam hasil saudara ahli, saudara ahli menyebutkan bahwa bahkan 30% dari perempuan korban kekerasan seksual mengalami tonic immobility. Jadi memang hasil risetnya menunjukkan seperti itu. Cukup besar.